Pemirsa Pemprov DKI Jakarta akan mewajibkan penumpang bus Transjakarta untuk menunjukkan kartu tanda bukti vaksinasi COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah terhubung langsung dengan reporter Glory Nata dari Harmoni. Glory, apa saja persyaratan menggunakan jasa bus Transjakarta saat ini? Ya Eva, saat ini pihak dari bus Transjakarta sudah mewajibkan seluruh calon penumpang layanan bus Transjakarta untuk membawa dan juga menunjukkan surat tanda bukti kartu vaksinasi COVID-19 sebagai syarat perjalanan menggunakan layanan bus Transjakarta di mana ketentuan ini sudah sesuai dengan kebijakan dari Menteri Dalam Negeri dan juga sudah sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta. Di mana untuk mekanismenya, jadi para calon penumpang saat datang ke halte busway terdekat ini diminta untuk menunjukkan surat bukti kartu vaksinasi COVID-19 dan kemudian jika tidak dapat menunjukkan sehingga para calon penumpang tidak diizinkan untuk menggunakan layanan bus Transjakarta dan dapat terlihat pada pagi hari ini kondisinya di halte bus Transjakarta Harmoni tidak ada antian penumpang dan juga terlihat para petugas di sini sudah memeriksa satu persatu para calon penumpang terkait dengan adanya surat bukti kartu vaksinasi dan ternyata masih sangat banyak masyarakat ataupun calon penumpang yang tidak dapat menunjukkan kartu vaksinasi dan tidak dapat menggunakan layanan bus Transjakarta dan selama PPKM level 4 ini berlaku di DKI Jakarta pihak Transjakarta membatasi jam operasional jadi hanya beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat selain itu juga ada pembatasan kapasitas penumpang 50% jadi satu bus hanya bisa mengangkut sekitar 15 hingga 30 orang saja Eva iya Glory lalu apa antisipasi yang dilakukan jika ada antrian penumpang dari pihak Transjakarta ini akan melakukan langkah antisipasi dengan dibantu oleh pihak di SHUB Pemprov DKI Jakarta saat proses pemeriksaan kartu vaksinasi di depan peron ataupun di depan loket tiket dan untuk itu dihimbau kepada seluruh calon penumpang yang akan menggunakan layanan bus Transjakarta untuk menyiapkan segala persyaratan salah satunya seperti kartu vaksinasi di depan halte kemudian diminta bagi para penumpang yang belum melakukan vaksinasi untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 demi menekan penyebaran COVID-19 dan saat ini dengan adanya ketentuan baru untuk itu STRP ataupun surat tanda registrasi pekerja dan juga surat tugas sudah tidak lagi berlaku dan yang berlaku hanya surat vaksinasi COVID-19 saja Demikian Eva yang dapat kami laporkan kembali ke Anda Baik, terima kasih Glorina untuk informasi Anda